Intro Argentina mengawali kampanye kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan dengan kemenangan 1-0 atas Ecuador Argentina kemudian bertandang ke markas Bolvia di Estadio Hernando Silis Di sana, mereka kembali berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 Meski berhasil meraih kemenangan, Argentina ternyata memiliki memori kelam di tempat itu 11 tahun silam Estadio Hernando Silis adalah stadion olahraga multifungsi di ibu kota Bolvia Stadion itu adalah kompleks olahraga terbesar di negara tersebut dengan kapasitas mencapai 41.143 tempat duduk Banyak pertandingan sepak bola internasional, sekelas Copa America atau kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan di stadion tersebut Nama stadion itu sendiri diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Bolvia ke-31 Hernando Silis Reyes Stadion yang terletak di distrik Mira Flores tersebut sebenarnya terlihat biasa-biasa saja Yang membedakan adalah lokasinya yang berada di ketinggian 3.637 meter di atas permukaan laut Ketinggian itu bahkan hampir setara dengan puncak Semeru Gunung tertinggi di Jawa itu memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut Sebagai stadion sepak bola berstandar FIFA paling tinggi di dunia Estadio Hernando Silis layaknya sebuah neraka bagi lawan-lawannya Negara tetangga Bolvia seperti Brazil, Uruguay dan Argentina sempat tidak berkutik ketika bermain di sini Ada banyak cerita horror ketika bintang-bintang dunia bertumbangan di Estadio Hernando Silis Sebut saja ketika Neymar Junior, Alison Becker dan pemain timnas Brazil lainnya harus menggunakan masker oksigen Begitu pula Lionel Messi yang sempat muntah-muntah karena kekurangan udara segar saat bermain bersama Argentina Salah satu momen bersejarah di stadion tersebut terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1994 zona Conmebol Group B Saat itu, Brazil kalah 0-2 secara dramatis di stadion tersebut Kemenangan Bolvia menjadikan Brazil untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dalam 40 tahun bermain di kualifikasi Piala Dunia Beruntung, tim Samba itu masih bisa melaju ke Amerika Serikat sebagai juara Group B Di negeri Pamansam, Romario Faria dan kawan-kawan tampil luar biasa untuk menjadi juara setelah mengalahkan Italia lewat adu penalti di babak final Momen bersejarah lainnya tercipta pada 1 April 2009 Tepatnya ketika Bolvia mengalahkan Argentina dengan skor 6-1 Itu merupakan kekalahan terburuk ke Argentina dalam kurun waktu 60 tahun Saat itu, Lapulga ikut bermain bersama dengan Carlos Tevez, Maxi Rodriguez dan Lucho Gonzalez di lini depan Angel Di Maria juga ikut bermain meski baru masuk lapangan sebagai pemain pengganti Yang lebih menyakitkan adalah Argentina saat itu sedang berada dalam generasi emas Yang dilatih langsung oleh sang legenda Diego Maradona Akibat banyak kejadian tidak mengenakan yang terjadi di stadion ini FIFA sempat hampir melarang stadion tersebut digunakan sebagai tempat pertandingan internasional Menariknya, Maradona adalah salah satu orang yang dengan sangat lantang mengecam FIFA Ketika melarang Estadio Hernando Silis digunakan sebagai tempat pertandingan sepak bola internasional Bersama dengan Presiden Bolvia ketika itu Evo Morales Maradona berkampanye ke seluruh dunia atas nama keadilan bagi rakyat Bolvia Perjuangan mereka berhasil mendesak FIFA untuk membatalkan rencana larangan bermain sepak bola di ketinggian 2.500 meter FIFA kemudian mengubahnya menjadi 3.000 meter Larangan itu tidak masuk akal Bagaimana mungkin Bolvia tidak boleh bermain di negaranya? Itu diskriminatif dan tidak adil Apakah mereka harus bermain di Amerika atau Eropa? Negara itu terdiri dari pegunungan Jadi, mengapa mereka tidak boleh bermain sepak bola? Akibat banyaknya kritik, FIFA kemudian mengumumkan pembebasan khusus untuk Estadio Hernando Silis Stadion itu tetap diperbolehkan menggelar pertandingan resmi di bawah naungan FIFA dan CONMEBOL Terima kasih telah menonton!